Oke, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Oke, ZZZ Mau tanya solusi buat kamera yang telat motret itu gimana? Oke, gak pake lama langsung saja kita jawab Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke, kenapa kok terjadi seperti itu? Kemungkinan dikarenakan speednya terlalu rendah Jika speed kita terlalu rendah Maka ketika kita nyebret, maka akan telat Maka akan telat Nah, jadinya seperti ini Ngeblur semua Gak dapat tangan saya yang ini Kan, gak dapat kan? Karena speednya terlalu rendah Jika kita pengen Dapat Saya sarankan ketika kita motret Speed kita Untuk standarnya ini Di 60 lah Minimal 61 per 60 ini Agar kita aman Maka kita akan dapat Kalau kita ingin mendapatkan yang gerakannya sangat cepat Maka harusnya kita naikkan speed kita Agar bisa mendapatkan Nah, walaupun tangan saya cepat Tapi tetap dapat Saya tetap dapat tangan saya Ya, tetap dapat kan? Maka jika teman-teman pakai speed yang 1 per 500 Maka akan semakin cepat jebretnya Jika pakai speed yang sangat rendah ini Maka jebretannya akan semakin lambat Jika teman-teman mau nangkap sesuatu yang cepat Maka tak sarankan pakai speed yang cepat Jika pakai speed yang lambat seperti ini 1 per 5 ini Maka tidak akan dapat Tidak akan dapat Oke Kalau pengen nangkap yang cepat Maka harus speednya 1 per Di atas 200 Ini kita pakai 1 per 500 Karena kita gerak Akan tetap dapat tangan saya yang gerak tadi Oke, seperti itu teman-teman Jika ada yang ditanyakan Silahkan tanyakan di kolom komentar Jika kurang puas Bisa ikuti live streaming kita setiap minggunya Salam sahabat fotografi-fotografi Indonesia Salam saudara Terima kasih telah menonton!